Oh iya silahkan Bisa dimulai Sudah bisa dilihat? Sudah Mbak Dina? Sudah oke Selanjutnya lagi Bapak Ibu sekalian Yang telah setia Selalu mengikuti kegiatan Webinar Yang diselenggarakan oleh Pusat Sudirah dan Isir Tadi Ibu Trisha Sudah menjelaskan Banyak mengenai gut microbiota Saya akan sharing Pengetahuan mengenai Probiotik Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah Cukup Sangat paham mengenai probiotik Namun mungkin juga ada yang Belum begitu mengenai Jadi saya akan Sampaikan tentang Probiotik secara Dan nanti juga ada Beberapa Hasil penelitian Ini memang merupakan bagian dari Kuliah umum tentang Probiotik dan Gerat Probiota Tadi sudah disampaikan oleh Putri Bisa ya ini juga bagian Kegiatan bersama Pusat Sudirah dan Kisih Pui PT Probiotik UK Dan Isla GM Oke Jadi Mengulang sedikit Mungkin nanti ada sedikit Perlap ya Bahwa tentang Konsep Probiotik itu Isla Probiotik Itu sesungguhnya Apa ya Probiotik Berasal dari Bahasa Yunani Yang artinya For life Jadi Ini Apa Berlawanan dengan Antibiotik Ini Probiotik Pengertian Mengenai Probiotik itu Berkembang ya Tahun 1965 Ini Lily dan Sterewell Itu Membadikan Pengertian Probiotik Sebagai Substansi Yang dihasilkan Oleh satu Mikroorganisme Yang dapat Menstimulasi Pertumbuhan Mikroorganisme Yang lain Ya Jadi ini Belawanan dengan Antibiotik Yang Substansi Yang digunakan Untuk Benuh Mikroorganisme Kemudian Parker Tahun 1974 Itu Menggunakan Istilah Probiotik Untuk Menjelaskan Mikroorganisme Atau Substansi Yang memiliki Kontribusi Terhadap Keseimbangan Mikrobiota Keluran Pencenaan Ya tadi Bu Trisha sudah Menjelaskan Banyak Mengenai Mikrobiota Salon Pencenaan Nah Tahun 1989 Fuller Artikan Probiotik Sebagai Suplemen Pangan Atau Pakan Karena juga Bisa untuk Pakan Yang berupa Mikroorganisme Hidup Yang memiliki Efek Yang Menguntungkan Bagi Inang Yang mengkonsumsi Melalui Melalui Keseimbangan Mikrobiota Saluran Pencenaan Ya Nah Senada Dengan Itu Havenard Dan Kawan-kawan Tahun 1992 Menyampaikan bahwa Probiotik Sebagai Untuk Mikroorganisme Tunggal Atau Campuran Yang dapat Diba Aplikasikan Pada Hewan Atau Manusia Yang memiliki Efek Menguntungkan Melalui Perbaikan Sifat-sifat Mikrobiota Komensal Pada Saluran Pencenakan FAO WHO Tahun 2001 Itu Medefinisikan Probiotik Ada Sebagai Mikroorganisme Hidup Dalam Jumlah Yang Cukup Jadi Ada Kata-kata Dalam Jumlah Cukup Yang telah Dikonsumsi Dapat Yang setelah Dikonsumsi Dapat Memberikan Manfaat Kesehatan Nah Demikian Jadi Kalau kita Menyebutkan Suatu Makanan Itu Makanan Probiotik Itu Mestinya Makanan Itu Harus Berisi Mikroorganisme Yang Hidup Mikroorganisme Probiotik Yang hidup Dalam Jumlah Cukup Dan Setelah Dikonsumsi Dapat Memberikan Manfaat Kesehatan Tambahan Yang berasal Dari Probiotik Seperti Kita lihat Banyak sekali Produk-produk Ya Seperti Yogurt Yang Berperib Probiotik Nah Sehingga Syaratnya Mikroorganisme Probiotik Itu Harus Dalam Kondisi Hidup Saat Dikonsumsi Ya Dia Mampu Berkolonisasi Di dalam Kolon Jumlahnya Cukup Dan Membawa Manfaat Terhadap Kesehatan Jadi Kalau Hanya Ada Probiotiknya Tetapi Jumlahnya Tidak Mencukupi Dan Tidak Dapat Memberikan Manfaat Kesehatan Yaitu Sesungguhnya Tidak Masuk Kategori Sebagai Probiotik Mundur Ke Lagang Itu Konsep Tentang Peranan Bakteri Hidup Pada Kesehatan Itu Disampaikan Oleh Meginov Itu ilmuwan Dari Rusia Yang Dia Bekerja Di Pastur Paris Tahun 1907 Itu Menyampaikan Postulatnya Bahwa Orang Bulgaria Itu Memiliki Kesehatan Karena Meng Konsumsi Susu Yang Dimentasi Oleh Aksilus Itu Memberikan Efek Efek Yang Menguntungkan Bagi Mikrobiota Kolon Namun Ini Tidak Seluruhnya Benayakan Bahwa Bakteri Pada Fermentasi Yogurt Itu Diperkerangan Tidak Mampu Bertahan Pada Saluran Pencenakan Oke Nah Tahun Kemudian Lebih Lamin Lagi Ini Seperti Di Abraham Dari Kitab Kejadian 18 8 Itu Ada Tertulis Bahwa Kemudian Diambil Dadeh Atau Gerd Susu Serta Daging Anak Lembu Yang Telah Diolah Lalu Dihidangkan Jadi Itu Sudah Ada Yang Namanya Susu Yang Menggumpal Dadeh Kemudian Pada Kekaisaran Romawi Linius Juga Merekomendasikan Konsumsi Produk Susu Fermentasi Untuk Mengatasi Masalah Gastroenterik Nah Terhadap Kesehatan Tubuh Itu Sudah Ada Sejak Jaman Dahulu Oke Nah Jadi Kalau Kita Disebutkan Bahwa Biotik Itu Adalah Mikroorganisme Hidup Yang Dapat Memperbaiki Meningkatkan Kesehatan Konsumennya Dengan Memperbaiki Mikroflora Kalau Dikonsumsi Dalam Jumlah Cukup Sehingga Probiotik Itu Kalau Diintroduce Kedalam Pangan Itu Pangan Itu Menjadi Pangan Fungsional Nah Pangan Karena Itu Pangan Fungsional Masuk Dalam Pangan Fungsional Jadi Itu Tetap Sebagai Pangan Bukan Obat Sehingga Dikonsumsi Seperti Layaknya Mengonsumsi Pangan Lainnya Manfaat Manfaat Pangan Probiotik Bagi Kesehatan Saya Kira Sudah Banyak Di Informasikan Bahwa Probiotik Itu Akan Menggunakan Mempermentasi Dalam kolon Sehingga Dia akan Menurunkan PH Intestinal Memberikan Manfaat Yang Baik Terhadap Mikroflora Intestinal Menstimulasi Respon Imun Ketawin Juga Dapat Mencegah Atau Juga Bisa Diberikan Nutris Menurunkan Kolesterol Juga Meningkatkan Yang Laktus Intoleran Sangat Seperti itu Jadi Banyak Manfaat Nah Kalau kita Lihat Dari produk Probiotik Yang Ada Itu Kita Bisa Kelompokkan Itu Umumnya Bredar Itu Produknya Adalah Dari Fermentasi Jadi Produk Fermentasi Susu Yang Merupakan Produk Yang harus Disiman pada Sudingin Tetapi Sudah Sudah Berkembang Menjadi Produk Produk Selain Fermentasi Seperti Es Krim Juga Produk Produk Yang Disimpan Ini Tentu Saja Menyangkut Tadi Bahwa Itu Harus Itu Menjadi Penting Karena Ini Masing-masing Produk Ini Disimpan Pada Kondisi Suhu Yang Berbeda Beda Nah Jadi Bagaimana Dengan Yogurt Apakah Yogurt Itu Merupakan Produk Probiotik Karena Kita Tahu Bahwa Yogurt Itu Mengandung Atau Merupakan Produk Fermentasi Asam Laktat Ya Produk Fermentasi Susu Oleh Bakteri Asam Laktat Yaitu Lactobacillus Lugadibus Dan Streptococcus Termophilus Nah Kita Lihat Itu Kalau Itu Hanya Merupak Berisi Lactobacillus Bergaricus Dan Streptococcus Termophilus Ini Bukan Merupakan Probiotik Tetapi Kalau Di dalam Yogurt Itu Ditambah Berisi Bakteri Probiotik Nah Yogurt Itu Menjadi Produk Probiotik Tapi Tidak Semua Yogurt Itu Mengandung Probiotik Jadi Bapak Ibu Sekalian Perlu Melihat Dari Label Dikemasan Itu Baterinya Atau Mikroorganismenya Yang ada Di situ Itu Apa Saja Sehingga Bisa Tahu Apakah Itu Probiotik Atau Bukan Nah Ada Mungkin Istilah lain Lagi Yang kita Sedengar Adalah Prebiotik Probiotik Prebiotik Dan Sinbiotik Nah Berbeda Berbeda Dengan Probiotik Probiotik Sesungguh Merupakan Senyawa Atau Imina Yang Kategorikan Atau Termasuk Dalam Food Grade Bukan Obat Tapi Memiliki Manfaat Kesehatan Yang Terkukur Nah Tapi Manfaat Itu Bukan Karena Bahan Ini Diserat Beranggara Atau Karena Aktifitasnya Ya Dan Tidak Membedakan Tempat Negatif Apa Manfaat Kesehatan Dari Prebiotik Itu Terjadi Melalui Kemampuannya Mengubah Komposisi Atau Aktifitas Mikrobiota Usus Dengan Mekanisme Fermentasi Nah Jadi Kalau Prebiotik Itu Dikonsumsi Seperti Tadi Prebiotik Itu Tidak Dicerna Oleh Enzim Pencerna Nah Tetapi Dapat Difermentasi Oleh Bakteri Baik Yang Ada Di Dalam Polon Sehingga Itu Akan Memberikan Efek Yang Baik Pada Salon Tetangan Karena Bakteri Baik Itu Akan Tumbuh Dan Menghasilkan Misalnya Sosotin Fatty Acid Sehingga pH Menjadi Turun Nah Sehingga Banyak Produk Juga Yang Mengombinasikan Probiotik Dengan Prebiotik Sinab Disebut Sebagai Sinbiotik Nah Dengan Mempaduk Memadukkan Ini Itu Akan Memberikan Makanan Probiotik Itu Menjadi Makanan Bagi Bakteri Baik Atau Bakteri Probiotik Tersebut Sehingga Dengan Kombinasi Ini Akan Lebih Efektif Nah Kalau Kita Lihat Tadi Kembali Bahwa Produk-produk Probiotik Itu Banyak Atau Mulanya Atau Besar Sebagian Besar Itu Adalah Dari Produk-produk Susu Yang Difermentasi Kita Harus Memperhatikan Apakah Itu Produk-produk Probiotik Atau Produk Makanan Fermentasi Jadi Kalau misalnya Contohnya Selain Srebote Mulvirus Dan Lactobacillus Mulgarigus Juga Terdapat Misalnya Bividopatrium Lactis BB12 Atau Lactobacillus Asidivirus LA5 Nah Berarti Termasuk Makanan Probiotik Atau Yang Strain Tunggal Seperti Yakut Jadi Bisa Strain Tunggal Bisa Strain Campuran Nah Jadi Yang Saya kira Kita semua Kenal Salah satu Pionir Dari Produk Probiotik Itu Adalah Yakut Yang Merupakan Produk Probiotik Dari Susu Ya Cara Fermentasi Susu Scheme Menggunakan Strain Khusus Yaitu Lactobacillus Kasei Sirota Jadi Di sini Ada Strain Ya Strain Itu Sirota Yang Foundernya Itu Adalah Dokter Minoru Sirota Kita Kita Bisa Melihat Dari Kemasannya Itu Dari Divermentasi Kemudian Untuk Kepitian Rasa Dan Natural Flavor Dan Ada Sel hidup Yaitu Lactobacillus Kasei Sirota Sebanyak 10 Pangkat 8 CFU Per Mililiter Apa Bagaimana Apakah Dikata Bisa Seorang Jenaan Ini Hasil Penelitian Kami Dengan Pak Jufri Dan Pak Nur Hinto Ini Mencoba Mempelajari Recovery Dari Kato Basilus Kasei Sirota Itu Dari Orang Indonesia Yang Sehat Yang Mengkonsumsi Produk Yang Mengandung Latubacillus Kasei Sirota Ini Kita Bisa Lihat Disini Apa Yang Kita Lihat Ini Sebelum Mengkonsumsi Setelah Mengkonsumsi 10 hari Mengkonsumsi Kita Melihat Terjadi Kenaikan Yang Tajam Pada Jumlah Laktubacillus Kasei Sirota Ini Pada Fesis Orang Indonesia Sehat Tadi Berarti Ini Kan Probiotik Ini Mampu Melewati Barier Di Saluran Pencenakan Dan Hidup Nah Kalau Kita Lihat Awalnya Sebelumnya Ini Tidak Ada Jadi Ini Bukan Merupakan Seperti Yang Tadi Sampaikan Saya Bahwa Laktubacillus Si Sirota Ini Bukan Merupakan Penghuni Seluruh Kita Mengkonsumsi Langsung Hanya Akan Meningkat Nah Konsumsinya Itu Terjadi Penurunan Jadi Ada Yang Langsung Turun Tetapi Ada Menjadi Tidak Ada Ini Rangenya Ada Yang Langsung Tidak Ada Tapi Ada Yang Masih Mengalih Laktubacillus KC Sirota Ini Di Level 10 4 Karena Ada Yang 10 6 Jadi Bervariasi Kemudian Kalau Lihat Ini Bagaimana Dengan Entropatisi E.coli Momen Colifor Ini Terjadi Penurunannya Ini Kita Melihat Bahwa Ada Variasi Di Sini Antara Individu Tetapi Ada Penurunan Kemudian Setelah Berhenti Mengenai Tadi Probitur Harus Ada Bukti Bukti Yang Menunjukkan Bahwa Kemampuan Dia Sebagai Probiotik Nah Kembali Kita Di Sini Melihat Lagi Di Sini Bahwa Probiotik Itu Jumlahnya Harus Cukup Dan Well Defined Strain Jadi Strain Itu Harus Diketahui Dengan Baik Sifat 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 Dihitung Dengan Menggunakan Kita Melihatnya Sebagai Colony Forming Unit Karena 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 Tadi Itu Merupakan Strain Depend Maka Ini Perlu Di Identifikasi Di tingkat Strain Dan Juga Dikarakterisasi Jadi Tidak Bisa Kita Hanya Mengklaim Probiotik Tanpa Ada Bukti Bukti Ilmiahnya Nah Ini Sekarang Ada istilah Probiotik Adalah Strain Specific Manfaatnya Tadi Apa itu Probiotik Sudah Kita Saya Sampaikan Tadi Bahwa Mikroorganis Hidup Dalam Jumlah Cukup Yang Kalau Dikonsumsi Memberikan Manfaat Kesehatan Syaratnya Bila Tetap Hidup Waktu Dikonsumsi Sampai Kolon Jumlah Cukup Membawa Manfaat Nah Tetapi Dari Konses Ada Tambahan Dari International Scientific Association For Probiotik And Prebiotik Tahun 2014 Mengusulkan Bahwa Probiotik Itu Tidak Hanya Mikroorganisme Yang Hidup Tetapi Merupakan Strain Yang Teridentifikasi Dengan Baik Where Defined Strain Nah Jadi Strain Apa Itu Strain Strain Dalam Ilmu Traxonomi Adalah Kelompok Organisme Yang Terdapat Dalam Spesies Yang Sama Ya Kalau Lactobacillus KCI Strain Sirota Ya Itu Sirota Karena Founder Dari Yakut Itu Dr. Minoru Sirota Atau Lactobacillus Yang Banyak Juga Ditemui Probiotik Di Pasaran Adalah Lactobacillus Ramnosus Cici Cici Itu Berasal Dari Prof. Burbah Dan Prof. Godin Yang Melakukan Penelitian Nah Atau Lactobacillus Rotary DSM Nah Dimana DSM Merupakan Culture Collection Di Jerman Nah Manfaat Dari Masing-masing Probiotik Ini Ini Bisa Ditelusuri Dari Publikasi Jadi Bakteri Probiotik Ini Harus Dibuktikannya Itu Dengan Ilustrailmiah Dengan Riset-riset Dan Itu Dipublikasikan Ini Berbagai macam Probiotik Semua Ada strain Tidak ada yang Namanya Hanya Lactobacillus Plantarum Saja Tapi Mesti ada Strain Probiotik Adalah Strain Dependent Jadi Sifat Karakter Keunggulan Dari Produk Probiotik Itu Tergantung Dari Strain Probiotik Yang Digunakan Nah Bagaimana Kita bisa Tahu Strain Probiotik Itu Keunggulan Keunggulannya Ya Harus Diteliti Makanya Kalau Kita Searching Itu Banyak Sekali Hasil-hasil Penelitian Yang Menggunakan Lactobacillus Lagnosus Jiji Misalnya Nah Itu Strain Itu Karena Lactobacillus Ragnosus Yang Lain Mungkin Ya Tidak Sama Gitu Ya Jadi Kalau Lactobacillus Ragnosus Jiji Itu Sudah Diketahui Keunggulannya Bermacam-macam Itu Tidak Berarti Semua Lactobacillus Ragnosus Itu Juga Mempunyai Keunggulan Yang Sama Dengan Lactobacillus Ragnosus Jiji Nah Seperti Itu Jadi Ini Kita bisa Melihat Disini Dari Konsestus Mikroorganisme Hidup itu Kalau Probiotik Itu Bisa Masuk Sebagai Supplement Ya Atau Medical Food Juga Bisa Sebagai Food Non-oral Probiotik Juga Ada Masuk Kosmetik Sekarang Untuk Kulit Dan sebagainya Untuk Animal Nah Kalau Non-probiotik Itu Fermented Food Tidak Dimana Mikroorganisme Yang ada Di dalamnya Itu Tidak Diketahui Dengan Pasti Kemampuannya Karakteristiknya Seperti Itu Nah Ini Contoh Jadi Ini Apa Kemampuan Keunggulannya Dari Masing-masing Mikroorganisme Kalau kita Lihat Contohnya Ini Rhamnosus Itu Banyak Sekali Untuk Treatment Acute Infection Diary Children Prevention Of Antibiotic Associated Diary Children Nah Dan Recomended Dosisnya Pun Berbeda Beda Nah Ini Banyak Sekali Kalau kita Lihat Seperti Ini Jadi Perlu Ada Bukti Yang Bisa Berupa Publikasi Ini Banyak Sekali Kita Bisa Lihat Sekarang Pertanyaannya Apakah Makanan Fermentasi Juga Merupakan Makanan Probiotik Apakah Tapik Kefir Dadeh Dan Produk Fermentasi Lainnya Itu Juga Makanan Probiotik Apakah Bakteria Samrata Yang Ada Pada Kefir Ada Pada Dadeh Itu Juga Probiotik Apakah Sakon Serifisi Pada Probiotik Nah Ternyata Makanan Fermentasi Yang Mengandung Bakteri Hidup Itu Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Makanan Probiotik Bila Kandungan Mikroorganismenya Tidak Jelas Tidak Jelas Apa Kemampuannya Dalam Berkolonis Dalam Kesehatan Kemampuannya Yang Memberikan Efek Kesehatan Nah Tetapi Kalau Makanan Fermentasi Itu Ditambahkan Probiotik Bisa Menjadi Makanan Probiotik Jadi Karakteristik Probiotik Mikroorganismen Probiotik Itu Misalnya Dari Human Origin Karena Itu Berarti Dia Hidup Di Saluran Pencanakan Tapi Dari Produk-produk Makanan Fermentasi Juga Banyak Kemudian Juga Harus Bersatus Gras Kemudian Mempunyai Sifat-sifat Yang Menggunakan Seperti Kemampuan Antimikrobia Mempunyai Kemampuan Metabolisme Untuk Hal-hal Yang Diingin Yang Baik Tidak Patogen Dan Sebagainya Itu Menjadi Persaratan Mikroorganisme Probiotik Nah Sehingga Di dalam Pengembangannya Untuk Diintroduce Kedalam Pangan Selain Asal Usulnya Identisasi Harus Jelas Sampai Genus Spasial Strain Kemudian Dia Juga Harus Ini Fisiologi Aspeknya Tahan Terhadap Saluran Pertenaan Dan Geram Perdu Yang Dapat Berkolonisasi Mempunyai Aktivitas Antimikrobia Mempunyai Aspek Untuk Yang Menguntungkan Bagi Kesehatan Ya Juga Dari Sisi Safety-nya Dan Dari Sisi Teknologinya Karena Ini Nanti Proses Proses Pengolahannya Itu Apakah Bisa Mempengaruhi Viabilitasnya Jadi Mikroorganismenya Itu Yang Tinggi Viabilitasnya Sampilitasnya Sehingga Diperlukan Teknologi Untuk Melindungi Bakteri Probiotik Atau Sel Probiotik Itu Dalam Proses Pengolahan Untuk Jumlahnya Juga Karena Kita Inginkan Yang Penting Waktu Dikonsumsi Jadi Bisa Diperhitungkan Proses Pengolahannya Itu Bagaimana Artinya Di dalam Proses Pengolahan Itu Harus Dilihat Kalau Terjadi Penurunan Berapa Yang Harus Dikonsumsi Karena Intinya Itu Adalah Jumlah Yang Waktu Dikonsumsi Itu 10.7 Sampai 10.2 8 CFU Program Nah Kalau Kita Lihat Di dalam Aplikasinya Tadi Ini Tadi Persyaratan Tadi Dia Harus Tahan Terhadap Barrier Di Saluran Pencelakan Dan Jumlahnya Cukup Bagaimana Produksi Probiotik Itu Itu Bisa Macam-macam Jadi Bisa Saja Probiotik Itu Diproduksi Sebagai Biomasa Kemudian Di Di Introduce Kedalam Makanan Bisa Juga Kalau Dia Mempunyai Kemampuan Untuk Memfermentasi Digunakan Sebagai Starter Kacar Seperti Pada Produk Biakun Nah Tetapi Produk Bisa Juga Strain Probiotik Itu Dimasukkan Kedalam Produk Fermentasi Tetapi Tetap Prosesnya Menggunakan Starter Dari Untuk Fermentasi Itu Jadi Fermentasi Menggunakan Kultur Starter Yang Umumnya Kemudian Tambahkan Probiotik Demikian Nah Juga Bisa Berupa Nanti Powder Itu Bisa Dipasukkan Kedalam Berbagai Makaran Atau Bisa Juga Seperti Suplemen Kita Lihat Dari Rute Dari Produksi Probiotik Ini Harus Stabil Sampai Dikonsumsi Jadi Biasanya Diuci Di sini Dulu Kalau Ini Sudah Memenuhi Nah Di sini Nanti Harus Tetap Diikuti Dipelajari Karena Beda-beda Proses Pengelahan Yang Berbeda Pangannya Jenis Pangannya Yang Berbeda Itu Mungkin Juga Akan Mempengaruhi Viabilitas Dari Bateri Probiotik Jadi Gambarannya Itu Adalah Probiotik Itu Dengan Sifat-sifat Yang Sudah Dimiliki Tadi Kemudian Dalam Proses Pengelahan Maupun Packaging Itu Dipengaruhi Fisikal Dan Kondisi Yang Ada Di Dalam Proses Pengelahan Itu Kemudian Di Dalam Produk Pangannya Itu Juga Akan Dipengaruhi Oleh Nutrisi Yang Ada Disitu Ada Oksigen Juga Moisturnya AW Nah Ini Bisa Mempengaruhi Termasuk Adanya Interaction Inhibitory Atau Protection Nah Belum Selesai Sampai Disitu Di Storage Penyimpanan Ini Physical Kondisinya Suhunya Bagaimana Apa Karena Ini Juga Bisa Terjadi Penurunan Jumlah Viabilitas Jadi Dari Sisi Probiotik Ini Harus Diperhatikan Mulai Dari Strain Proses Produk Fermentasinya Kemudian Pengolahannya Atau Penyiapan Si Probiotik Itu Apakah Perlu Dilindungi Dengan Mikro Enkapsulasi Dan Penyimpanan Nah Setelah Dikonsumsi Ini Dia Harus Bisa Melewati Barier Yang Ada Pada Saluran Penkenaan Nah Kalau Kita Lihat Kultur Kultur Probiotik Yang Ada Nah Pasaran Ini Semuanya Diproduksi Atau Dari Luar Yang Banyak Seperti Dari Chris Hansen Banyak Sekali Atau Dari Danun Dan Sebagainya Nah Bagaimana Dengan Probiotik Yang Indigenus Yang Asli Dari Indonesia Nah Ini Bu Trisha Dan Tim Sudah Melakukan Lama Sekali Menisolasi Berbagai Macam Bakteri Asam Latak Dari Berbagai Sumber Di Indonesia Sekali Dan Sudah Dilakukan Seleksi Eksplorasi Dan Dipelajari Sifat Karakteristik Fungsionalnya Nah Ada Beberapa Yang Merupakan Kandidat Probiotik Nah Yang Sekarang Kami Sedang Banyak Teliti Itu Adalah Lactobacillus Plantarum Dat 13 Nah Itu Tadi saya Sebutkan Bahwa Masing-masing Kandidat Atau Probiotik Itu Harus Kita Pelajari Fungsinya Nah Kami Telah Melakukan Penelitian Dengan Lactobacillus Plantarum Ini Ternyata Lactobacillus Plantarum Ini Mempunyai Kemampuan Juga Sebagai Kultur Starter Ya Dia Mampu Ternyata Pertumbuhannya Pertumbuhannya Ya Ke Ini Sudah Oh Sudah Oke Nah Jadi Kita Sudah Pelajari Ya Menggunakan Kita Sudah Pelajari Ya Karena Kalau nanti Yang akan Diproduksi Untuk Pangan Itu Persyaratan Halal Itu Penting Kemudian Persyaratan Produk Probiotik Itu Harus Apa Ya Gampang Digunakan Dan Kemudian Dia Juga Viabilitasnya Tinggi Sehingga Kami Sudah Meneliti Selama Empat Tahun Ya Kemudian Waktu itu Juga Bekerjasama Dengan PT Yami Ada Bu Ini Terima Terima Kasih Bu Yani Nah Ini Kita Sudah Berhasil Memformulasi Media Yang Sudah Mendapatkan Sertifikat Halal Juga Dan Ini Sudah Kita Bisa Produksi Sekala Untuk Industri Dengan Formulan Media Yang Sudah Kita Kembangkan Dan Hasilnya Itu Sama Dengan Menggunakan MRS Tumbuhannya Juga Bagus Dan Kemudian Sudah Kita Cobakan Kita Produksi Dalam Bentuk Fresh Drying Maupun Dalam Bentuk Starter Liquid Nah Ini Perlu Kita Lihat Kita Teliti Viabilitasnya Selama Proses Fresh Drying Nah Ternyata Di Introduce Kedalam Produk Fermentasi Susu Ya Maupun Yogurt Ini Viabilitasnya Masih Tinggi Sampai Dengan Kita Uji Sampai Dengan 6 Minggu Tadi Juga Disebutkan Hawa Strain Itu Kan Harus Diuji Ya Diidentifikasi Nah Ini Putrisya Sudah Melakukan Identifikasi Kandidat Probiotik Indigenus Dari Indonesia Dan Sudah Diujikan Keamanannya Keamanannya Assessment Assessment Untuk Safety Dan Tidak Terjadi Translokasi Dari Bakteri Probiotik Ini Nah Kemudian Ini Kita Cobakan Ya Produk Vermintasi Mengandung Lactobacillus Plantarun 13 Ya Seperti Yang Dilakukan Pada Produk Yakut Itu Nah Apa Yang Bisa Kita Lihat Di Sini Nah Ternyata Terjadi Kenaikan Lactobacillus Plantarun Setelah Mengkonsumsi Produk Yang Mengandung Lactobacillus Plantarun D13 Ini Mengindikasikan Bahwa Lactobacillus Plantarun D13 Itu Dapat Melewati Barrier Di Saluran Pencenakan Nah Dan Yang Menarik Lagi Ternyata Lactobacillus Plantarun Sudah Ada Dalam Saluran Pencenakan Kita Berbeda Dengan Lactobacillus KSI Tadi Ada Waktu Kita Belum Mengkonsumsi Ternyata Lactobacillus Plantarun Sudah Menjadi Teman Di dalam Saluran Pencenakan Kita Mungkin Dari Makanan Makanan Yang Kita Konsumsi Sehari-hari Ini Intinya Seperti Itu Kemudian Nah Setelah Diujikan Ternyata Ini Pada Pada VSS Ternyata Selama Konsumsi Terdapat Ben Yang Mirip Dengan Lactobacillus Platerun 13 Jadi Ini Merupakan Kita bisa Lihat Langkah-langkah Yang harus kita Lakukan Untuk Bisa Menghasilkan Suatu Bakteri Probiotik Itu Cukup Panjang Selain Manfaatnya Kita Harus Bisa Melakukan Mengidentifikasi Mengkarakterisasi Itu Secara Jelas Oke Saya kira Itu yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Ini Produk Probiotik Indiginus Ini Terus Kita Kembangkan Untuk Diintroduksi Ke Berbagai Produk Pangan Yang Itu Masing-masing Harus Kita Teliti Efeknya Baik Terhadap Viabilitasnya Maupun Manfaatnya Bagi Kesehatan Saya Kira Ini Mbak Dina Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Kepada Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Mbak Dina Mbak Dina